Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan hari ini adalah update terbaru Magic Jazz Dan hari ini kita akan bermain menggunakan sinergi yang baru saja di revamp, yaitu sinergi wrestler teman-teman ya Oke, ini pertama-tama kita akan langsung ambil di road, kalian juga bisa ambil itu guys, si kufra teman-teman ya Biar kalian bisa mengaktifkan sinergi wrestlernya guys Dan ini sekalian kita akan bermain menggunakan komentar Remi 3 sesuai dengan requestan dari salah satu subscriber teman-teman ya Jadi kalau kalian bermain menggunakan Remi 3, itu kalian harus bermain secara boros-boros teman-teman ya Kalian tidak boleh untuk berhemat uang, kalian pokoknya harus boros uang guys Cara untuk berhemat uang adalah dengan cara membeli hero teman-teman ya Itu adalah salah satu pasif skill yang dimiliki dari Remi 3 guys Jadi kalian bakal mendapatkan uang secara terus menerus Tapi kalau kalian ada uang lebih, maka akan langsung dibelikan untuk up level guys Jadi kalau kalian mau up level, jadi kalau kalian mau mencari hero-hero harga murah Kalian jangan up level dulu, tapi kalian, apa itu? Belikan saja uang kalian dengan cara memberi hero teman-teman ya Ini target kita, pokoknya kita harus aktifkan dulu sinergi 6 wrestler teman-teman Dan buat kalian yang tidak tahu, revamp wrestler ini sekarang ini bukan memberikan stun lagi Tapi memberikan defense tambahan teman-teman Baik itu physical defense dan juga magic defense Dan untuk 10 detik ke depannya, defense kalian itu akan digandakan 2 kali lipat teman-teman ya Setelah 10 detik, kalian akan mendapatkan magic defense dan physical defense seperti normal pada biasanya guys Kayak gitu guys, dan ini adalah sinergi yang sangat kuat sekali untuk kalian main di early game sampai di late game Tapi berhubung wrestler ini setelah mendapatkan nerf Jadi wrestler ini sudah tidak bersifat hyper lagi Tetapi bersifat support teman-teman ya Jadi kalian butuh yang namanya satu sinergi lagi yang bersifat hyper Kalian bisa bebas pilih Kalian bisa pilih markman bisa, magic bisa Elementalist itu juga bagus Kalian pilih astro atau kalian pilih menggunakan sinergi Apa itu? Immortal itu juga bagus-bagus saja Pokoknya semua sinergi yang bersifat hyper Harus kalian masukin untuk menunjang kalian nanti di mid game sampai di late game teman-teman ya Dan ini akan kita bermain menggunakan kombo marksman saja guys Ini adalah kombo yang sangat terkenal di update-an sebelumnya Dimana kalau di update-an sebelumnya itu Mia bakal bisa memberikan stun bertubi-tubi kepada musuh Kalau aktif wrestler teman-teman Nah ini nanti Mia kita bakal menjadi sangat tebal Tapi tidak akan bisa memberikan efek stun lagi teman-teman ya Sayang sekali tapi tidak masalah Ini hari ini kita akan bermain review saja guys Jadi kalian bebas menyimpulkan apakah kombo ini nanti cocok untuk kalian pakai buat push rank atau tidak Itu tergantung oleh perspektif kalian masing-masing teman-teman ya Kalau memang menurut kalian cocok buat push rank maka bebas kalian pakai untuk push rank Tapi kalau menurut kalian itu tidak cocok untuk push rank Maka jangan dipakai buat push rank teman-teman ya Oke sudah pasti kita akan dapat wrestler Langsung kita ambil Ini kita bisa langsung masukin sini ya Langsung kita up level saja teman-teman ya Ada 2 biji cow Ada 2 Mia Ada iritel Iritel bisa kita masukin untuk mengaktifkan sinergi marksmannya juga guys Nah kayak gini saja guys ya Oke Nah ini kita sudah aktif 2 marksman nih Sama 4 wrestler Defense kita sangat tebal Tapi damage kita masih belum mencukupi teman-teman ya Ini Mia kita wajib jadi bintang 3 Jadi kita tidak perlu takut untuk bersaing dengan musuh-musuh kita yang mau mencuri Mia Karena kita memakai Remy 3 guys Ini pastinya kita bakal jadi bintang 3 guys ya Tidak perlu khawatir Kalau kalian bermain Remy 3 itu Hero-hero hyper harga 1 gold 2 gold itu sudah pasti bakal jadi bintang 3 guys Sangat-sangat mudah teman-teman ya Remy 3 ini tidak cocok untuk buat kalian yang mau menjadikan hypernya itu Hero harga 3 gold 4 gold apalagi 5 gold teman-teman ya Kalau kalian bermain Remy 3 itu paling bagus kalau kalian jadikan hypernya itu harga 1 gold atau 2 gold guys Oke kita ada di urutan ke-6 Tidak buruk juga Disitu ada si Albert Kalau kita bisa dapat si Albert atau dapat Hachikers Oke si Albert diambil kita akan ambil Hachikers aja Lumayan ini Hachikers juga menambahkan defense dan juga menambahkan attack speed teman-teman All right ada Karina 2 biji gak perlu lah ya Oke ntar dulu uang kita gak ada guys Kita jual-jualin dulu Ini kita selamatkan guys ya 6 ya kurang 3 lagi enak banget guys ya Kalau kalian bermain Remy 3 itu sudah pasti Hero hyper kalian harga 1 dan 2 gold pasti jadi bintang 3 guys Kemungkinan besar teman-teman ya 90% bakal jadi bintang 3 teman-teman Oke lawan kita pakai combo elementalis Kondisinya kita ada purify jadi harusnya ini aman-aman saja ya Defense kita juga lebih tebal Ayo loh Lihat guys ya tebal banget defense kita guys Tapi cuma 10 detik ke 10 detik awal teman-teman ya Defense kita bakal dilipat gandakan guys Kalau sudah 10 detik yaudah Defense kita bakal dapat tambahan dari wrestlernya secara normal guys Waduh 1 vs 1 Waduh kita kalah guys ya Gak apa-apa gak masalah guys Oke iritel kita bintang 2 boleh Ini kalau kalian Waduh 3 biji iritel guys Gimana ini Wah bagus banget nih Ini kalau kalian mau jadikan iritelnya hyper duluan Boleh-boleh saja guys Nah kayak gini guys ya Tapi kalau kalian mau tetap mia ya boleh-boleh saja sama-sama bagus Tapi ini kita akan coba iritelnya dulu guys Iritel ini habis mendapatkan nerf teman-teman ya Attack speednya kalau gak salah itu dikurangin teman-teman Tapi kita akan lihat saja nih Attack speed iritel ini sudah lemot Dinerf juga ya Bakal jadi unrated ini kayaknya iritel Oke Kita gak perlu takut Karena kita ada purify Jadi sudah pasti kita gak bakal bisa diikat hypernya guys ya Ayo lo Akai bocor ya Salah satu counter Kalau kalian bermain wrestler sekarang ini Counternya itu adalah marksman teman-teman Karena marksman ini bisa untuk mengurangin defense musuh teman-teman ya Premium client kita gak perlu Gold tech juga gak perlu Storm stain bagus Rock solid bagus Kita akan ambil storm stain saja teman-teman ya Kalau kalian bermain menggunakan remi 3 Semua rune yang bersifat cuan gak bakalan berguna guys Kita dapat blessing archer Bagus banget guys ya Berarti ini kita sudah fix Bakal bermain menggunakan marksman Dan juga menggunakan wrestler Kita dapat blessing lagi Tapi kita gak perlu nanti kita akan jual si karinanya saja guys Nah oke ada si halbert Guardian helmet Sama-sama bagus Tapi kita akan ambil si halbertnya saja ya Dan berhubung hyper kita sudah jadi bintang 3 Hal yang harus kalian lakukan selanjutnya apa Yang kalian lakukan adalah up ke level tertinggi teman-teman Kalau kalian bermain remi 3 gampangannya kayak gitu teman-teman ya Kalau hyper kalian sudah jadi bintang 3 yaudah Kalian fokus saja untuk up level guys Tapi terserah kalian Kalian mau menjadikan minimal semua hero bintang 2 juga boleh Atau kalian kalau mau menjadikan sinerginya cepat-cepat Kalian harus up ke level 9 secepat mungkin guys Oke waduh dia bermain boost 3 dan dia dapat gold guys ya Ini nih yang kita khawatirkan guys Akhirnya terjadi juga ya Gold Oke untungnya dia masih belum aktif elementalis Jadi harusnya aman Ayo Panah-panah terus Nah enak guys Mia bintang 3 damagenya bukan main teman-teman ya Harusnya bisalah ini Yuk Oke nice banget guys Ini kalau kalian mau ngerol untuk jadikan Si Chow dan juga si Si retail bintang 3 juga boleh-boleh saja Ini kita masukin dulu si Wanwan Biar kita bisa mengaktifkan 4 marksmannya juga guys Oke Chow 1 Dia bermain menggunakan Mage Oke Nah ini guys Enaknya wrestler di update-an sekarang ini ya Ini adalah salah satu counter magi Dan juga counter elementalis teman-teman Kalau kalian bermain elementalis Atau kalau kalian bermain magi Dan ketemu dengan wrestler Apalagi wrestlernya banyak yang bintang 3 Itu kalian bakal kesulitan banget teman-teman ya Cuma di 10 detik awal guys Kalau sudah Apa itu lewat 10 detik Kalian bisa Bully-bully saja Bisa menang kayaknya Asalkan hyper kalian itu Sudah jadi itemnya juga Sudah bagus teman-teman Alright Lawan kita Hayabusa Astro Bully-bully ini Tapi masih bintang 1 Harusnya sih kita masih bisa menang guys ya Ayo loh Defense kita sangat tebal Nggak perlu takut guys Nah Belum sempat ulti 2 kali Sudah hilang duluan ya Hmm Enak banget guys Ya Berasa nggak ada damage Waktu kita tadi di ulti guys ya Uh Kita ada di urutan terakhir Ada penurun karir guys Guys Ini sih kita nggak bakalan dapat guys ya Oke Penurun karir diambil Yaudah Kita ambil item yang tersisa teman-teman ya Oke Yusong kita Dapat blessing wrestler Cakep banget guys Ini kita up ke level 7 Kita bisa langsung mengaktifkan 6 wrestler teman-teman ya Nah ini kita coba aktifkan 6 wrestlernya dulu Coba Seberapa kuat defense kita Ya Ayo 266 Lihat guys Physical defense-nya 266 Magic devil-nya 236 Guys ya Tebal banget guys Tapi ini kita nggak ada damage nih Bisa menang nggak nih Tebal sih tebal Tapi kita nggak ada damage teman-teman ya Ayo Waduh One One Ya Seperti yang aku bilang di awal Salah satu Counter dari wrestler adalah Combo maxman teman-teman Apalagi dia maxman plus lancer Udah pasti sakit banget guys ya Oke ada Layla Ini kita kayaknya nabung aja sih Ini kita masukin lagi one-one-nya Biar kita ada damage guys Kita tetap di kekurangan damage teman-teman ya Dia main link satu Tapi dia nggak naruh hero satu pun di atas panggung tuh Unik juga Boleh-boleh nih Waduh Alpha-nya guys Lihat guys Alpha ini sudah debuff teman-teman ya Lifesteal dari skill-nya ini makin kenceng guys Oke tapi kayaknya kita masih bisa menang sih Kita lihat aja nih Ayo Nice Tinggal lorban doang Kita ada defense tebal Lihat guys ya Defense-nya keras banget guys Mia kita guys Nah Enak banget guys ya Tapi sejujurnya Kalau kita bandingkan dengan Bu wrestler di update sebelumnya Kalau kita kombinasikan dengan Mia ini Lebih bagus bu wrestler sebelumnya teman-teman ya Itu ada warrior blazing tuh Ada blazing blade juga Kita akan ambil apa nih Elite team juga bagus teman-teman Ada DHS Cakep banget guys Ini bagus banget buat Mia kita Oke ada mirror tuh Ini lebih bagus lagi Kalau kita bisa mendapatkan Itu guys ya Golden stuff nih Ini kita akan ambil elite team saja guys Ya nggak apa-apa Biar attack speed Mia kita jadi lebih kenceng guys Nah ini kita sudah aktif 6 wrestler Kalau kalian mau aktifkan 6 marksmennya juga Ini kalian harus up ke level 9 Atau ke level 8 Asalkan kalian bisa mendapatkan kristal Atau kalian mendapatkan slot teman-teman Oke Irritel bintang 3 nih Ntar dulu guys Di next round saja kita akan ambil Irritel bintang 3 teman-teman ya Kita lihat lawan kita Odet bintang 3 Ini bukan sembarang odet guys Ini adalah odet elementalis teman-teman ya Waduh Tapi bisa kalian lihat guys Bocor Waduh tapi dia ulti terus guys Gila odetnya Masih bisa menang teman-teman ya Ternyata Oke Langsung kita ambil irritel Irritel kita ready bintang 3 guys Oke 2 biji layla Dapatnya elementalis Oke Waduh Ake-nya bintang 3 Tapi ini harusnya kita nggak perlu takut teman-teman ya Kita sudah aktif combo markmen Lihat darah dari Ake-nya Harusnya bocor nih Meskipun dia aktif elementalis guys ya Tuh Dia langsung surrender teman-teman ya Enak banget guys Sebenarnya tadi Kalau kita nggak main marksman Ini kita bakal kerepotan teman-teman Karena lawan kita Ake-elementalis teman-teman ya Tapi berhubung kita pakai marksman Darahnya auto bocor teman-teman Ada getot Waduh Ada moskov pula Ini nanti kalau getot kita jadi bintang 3 Kita bisa masukin Gantiin cow nih Oke Mia panggung Tapi mianya masih level 2 Masih bintang 2 maksudnya ya Tapi dia aktif combo Itu guys Apa itu Namanya Lancer teman-teman Enang Harusnya kita masih bisa menenang Ya lihat guys Mau dimana Mau digimanain pun Defense kita terlalu keras teman-teman ya Darahnya sisa 15 guys Lagi-lagi kita ada di urutan terakhir Sudah pasti kita nggak bakalan dapat slot guys ya Oke yaudah Kita ambil 2 HC crush teman-teman Kita pakaiin ke iritel kita guys ya Oke Lagi-lagi lancer teman-teman Lancer ini habis dinerf teman-teman ya Tapi masih laku keras Nah contohnya adalah orang ini Tadi juga banyak sekali yang bermain lancer Buset itu Monyetnya berkembang biak lagi terus guys ya Waduh Ayo Mia Waduh guys Lawannya guys Untung masih bisa menang kita guys ya Wah bahaya juga nih Kalau wanwannya jadi bintang 3 guys Oke ini kita bisa up level nih Langsung kita masukin Mia Eh masukin Layla ya Kita pokoknya harus waspada dengan Gord ini guys Dengan orang yang pakai itu guys ya Busetiga tadi Terutama yang dapat Gord Mia kita pokoknya gak boleh berada batapan dengan si Gord teman-teman Oke Lawan Odet ini lagi Kali ini dia pakai flicker guys Ini bahaya banget Ayo nice Waduh Waduh Ulti terus dia guys Waduh Masa iya kalah guys Gila guys Kita kalah sama Odet nih Waduh Wah Boleh-boleh nih Kemungkinan selanjutnya kita bakal Jadikan konten Odet guys ya Wah ini boleh-boleh nih Ini bisa jadi referensi teman-teman Oke ada Moskov 1 biji Disitu ada Gord Tapi kayaknya kita simpan dulu Kenapa Biar orang yang pakai Gord tadi Gak bisa jadi bintang 3 guys ya Kalau Gordnya sudah jadi bintang 3 Mau setebal apapun Defense kita Sudah pasti bakal tembus teman-teman Ada Mirror Ada Golden Staff Golden Staff Golden Staff Double guys ya Boleh-boleh nih Kita pakai ini satu ke Mia Satunya lagi ke Iritel bisa nih Wah Kali ini Mia nya jadi bintang 3 guys Guys Tapi yang dia jadikan Hyper 1-1 nya teman-teman ya Kombo Lancer lagi dan lagi guys Untungnya kita gak pakai formasi merapat teman-teman ya Tapi kayaknya kita bakal kalah nih Tuh Oke Ya terbukti teman-teman ya Apa yang aku bilang di awal Kombo dari Wrestler ini adalah kombo Marsman teman-teman Dan hari ini banyak sekali yang pakai kombo Marsman Dicampurkan dengan itu guys ya Lenser Jadi kalian harus berhati-hati Kalian harus perhitungan Kalau kalian bermain Wrestler di update-up sekarang guys Ini eksperimen kita hari ini adalah Menjadikan Wrestler dan juga Marsman Tapi di next episode atau mungkin kalau kalian mau bereksperimen sendiri Kalian bisa kombinasikan dengan sinergi-sinergi yang bersifat Hyper lainnya teman-teman ya Tapi kalau menurut kalian dengan mengkombinasikan Wrestler dan juga Marsman ini adalah Sangat worth it Kalian bisa pakai untuk push rank Tapi kalau menurut kalian gak worth it Kalian bisa Lupakan saja kombo ini teman-teman Nah ini sebagai gambaran doang teman-teman ya Ayo Waduh Monyetnya bintang 2 guys Ini sih kayaknya kita bakal kalah lagi guys Waduh Darah kita sisa Sisa 5 guys Waduh gawat guys Bisa juara 3 gak sih ini Juara 2 saja ini kita sudah bersyukur guys Oke kita jual Uplevel Kita masukin Layla Oke Ini kondisinya kita sudah aktif 6 Marsman Juga sudah aktif kombo 6 Wrestler teman-teman Orang ini 6 Marsman dan juga 6 Lancer Kita 6 Marsman dan juga 6 Wrestler Kita lihat nanti siapakah yang lebih kuat Ini kita gak tahu nih kita juara berapa nih Juara 1 lebih bagus Juara 2 boleh-boleh saja Juara 3 pun gak masalah teman-teman ya Udah kita pakai formasi merapat saja Pokoknya Mia kita harus aman Lawan kita Lancer Oke Kita lihat guys Waduh Mia kita harusnya masih aman posisinya Oke nice Oke Zilongnya sudah hilang Sudah turun dari panggung Iretel kita juga free Nice Wan-wannya sudah hilang Oke Nah 1 versus 1 Tapi Mia nya gak ada item Kita masih menang get Oke Berarti ini perebutan juara 1 dan juara 2 Teman-teman ya Ayo Kita tadi kayaknya belum ambil slot ya Oke Kita ambil slot teman-teman Kita masukin 1 hero lagi Apa ya Ini kita masukin hero Lancer gak sih Lancer Ada Zilong tuh Oke Oke ya Kita masukin Zilong Ini kita aktif Lancer Sekalian kita mengaktifkan kombo Buka dia nya juga Boleh-boleh Oke Ini adalah ronde terakhir Kita lihat guys Siapakah yang keluar sebagai juara pertama Wung Dia sudah ulti Tigreal nya Tapi Tigreal nya langsung bocor Tapi monyetnya sangat merepotkan Monyetnya berkembang Biah tinggal Mia kita doang Yang sendirian Satu versus everybody Kita yang kalah Ternyata teman-teman ya Tapi gak apa-apa Asalkan kita sudah sesuai dengan misi kita 6 marksman dan juga 6 wrestler Mantap sekali Dan ini dia line up kita Bisa kalian lihat Kita berhasil membuat sinergi Wrestler yang sudah diri fam Dengan tambahan sinergi marksman teman-teman ya Dengan tambahan sinergi-sinergi kecil Yaitu 3 katia 2 lancer Dan juga 2 prince teman-teman Kalian bisa menilai sendiri Apakah kombinasi sinergi ini Bisa untuk push rank atau tidak Itu tergantung dengan penilaian kalian Masing-masing teman-teman ya Kalau menurut kalian cocok buat push rank Silahkan kalian pakai kombo ini Tapi kalau kalian menurut kalian Gak cocok buat push rank Maka kalian bisa untuk bereksperimen Kombo wrestler dengan kombo-kombo yang lainnya Untuk powernya sendiri Kita juga masih kalah Di posisi pertama 181 Posisi kedua kita yaitu 151 Posisi ketiga 157 Tapi kita berhasil menang Dan di posisi keempat Cuma 126 guys Dan terima kasih banyak Buat kalian semua Yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Kita akan bertemu di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax